Intro Dunia sepak bola, kembali kehilangan salah satu legenda asal Perancis bernama Pierre Adams. Lahir di negara Senegal tahun 1948, pemain bernama lengkap Jean-Pierre Adams itu pindah ke Perancis di usia 10 tahun. Adams muda sempat bekerja di sebuah produsen karet sebelum bakat sepak bolanya dilirik oleh seorang pencari bakat yang membantunya masuk ke tim NIMS. Beberapa musim bermain untuk NIMS, Adams berhasil membantu timnya menantang gelar kejuaraan Perancis dan mencapai babak semifinal Cop de France musim 1972-1973. Tampil gemilang bersama The Crocodiles, Adams yang mendapatkan julukan The Black Rock kemudian pindah ke NIS menjelang musim 1973-1974. Pierre Adams menghabiskan 4 musim dan tampil dalam 144 pertandingan untuk NIS. Selain itu, selama 14 tahun perjalanan karirnya di sepak bola, Adams juga telah mengoleksi 22 caps bersama timnas Perancis. Ia menjadi tembok besar bagi Perancis bersama dengan rekannya Marius Tresor di tahun 1972-1976. Pada usia 29 tahun, Adams menandatangani kontrak besar terakhirnya bersama dengan klub ibu kota Paris Saint-Germain. Dengan durasi kontrak 2 tahun, ia mencatatkan 42 kali penampilan dan menyumbang 2 gol untuk mengokohkan namanya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam dekade pertama PSG. Setelah membela PSG, Adams sempat bermain di klub divisi 2 Mulhouse sebelum akhirnya pensiun bersama tim amatir FC Kellen di usianya yang ke-33 tahun. Namun, pada tahun 1982, Pierre Adams mengalami masalah pecah pada ligamen yang kemudian mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit di kota Lyon, Prancis. Untuk mempercepat pemulihan lututnya, Adams diminta untuk melakukan operasi secara rutin. Padahal, saat itu banyak staff kesehatan di Lyon yang mogok kerja. Alhasil, Adams pun ditangani oleh dokter anestesi dan seorang kuas yang juga mengawasi pasien lainnya. Pada akhirnya, operasi Adam yang sebenarnya tidak terlalu krusial justru menjadi malapetaka setelah dokter anestesi dan seorang kuas melakukan kesalahan. Mereka melakukan hal yang fatal dengan memberi Adam dosis yang salah sebelum operasi hingga ia mengalami kekurangan oksigen di otak. Mengetahui hal itu, istri Adams Bernadette menceritakan keadaan suaminya saat akan menjalani operasi. Ahli anestesi wanita merawat 8 pasien, satu demi satu seperti jalur perakitan. Jean Pierre diawali oleh seorang peserta pelatihan yang mengulang satu tahun dan kemudian mengakui di pengadilan. Saya tidak memenuhi tugas yang dipercayakan kepada saya. Mengingat itu bukan operasi vital, rumah sakit mogok, mereka kehilangan dokter dan wanita ini merawat 8 pasien di dua ruangan berbeda. Seseorang seharusnya menelpon saya untuk mengatakan mereka akan menunda operasi. Akibat kesalahan dosis yang dilakukan oleh sang dokter, Adams harus tertidur dalam keadaan koma selama bertahun-tahun. Meski Adams tidak bisa berkomunikasi dan mengekspresikan emosinya, namun ia masih bisa bernafas, merasakan makan dan batuk tanpa bantuan medis. Selama bertahun-tahun, Bernadette Pierre dan kedua putranya, Lauren dan juga Frederick, terus mendampingi Adams di rumahnya di dekat Nims. Namun, pendiriannya justru bukanlah salah satu yang disetujui oleh mantan rekan Adam di Timnas Perancis, Marius Tresor. Tresor tidak pernah memiliki keberanian untuk mengunjungi Adams sejak terjadi insiden fatal 1982. Tresor mengatakan bahwa jika Adams terbangun, ia tidak akan mengenali siapapun. Jika hal serupa terjadi pada saya, saya mengatakan kepada istri saya untuk tidak menahan saya di sini. Sementara itu, dokter anestesi dan kuas yang mengakui kesalahannya, mereka dijatuhi hukuman percobaan selama satu bulan oleh pengadilan, dan disertai denda sebesar 750 euro di tahun 1990-an. Kini, setelah 39 tahun melewati masa koma, Adams telah mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin 6 Agustus 2021 kemarin. Adams meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kematian Adams juga mengundang banyak empati dan salah satunya dari mantan klubnya Paris Saint-Germain. Dalam pernyataan resmi klub, PSG turut berduka atas kematian salah satu pemain legendanya tersebut. Paris Saint-Germain hari Senin 6 September ini kehilangan salah satu mantan pemainnya yang besar. Back Rose Blue dari timnas Perancis Jean-Pierre Adams mengenakan seragam Paris Saint-Germain dari 1977 hingga 1979.